Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, Shalom Berkadalem, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan Lukas 21, Peat 29-33, Sabda Tuhan tidak akan hilang. Sebuah surat kabah pernah memuak kartun lelucon yang menggambarkan seorang tukang obat penumbuh rambut di pinggir jalan yang menggembar-gemborkan kasiat obat yang dia jual. Anda tahu apa yang lucu dari kartun itu?